Intro Dalam satu dekade terakhir Jumlah mu'alaf dari etnis latin meningkat dua kali lipat World Magazine bahkan melansir Peningkatan jumlah mu'alaf di dunia Terjadi paling banyak pada kelompok hispanik tersebut Hal itu juga terjadi di salah satu negara Amerika Latin Yakni Argentina Argentina merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar Dibandingkan negara Amerika Latin lainnya Berdasarkan studi Buforum Negara tanggo ini Menjadi rumah bagi hampir 1 juta muslim Atau sekitar 2,5% Dari total penduduk negaranya Lionel Messi Mega bintang sepak bola Dibanding dengan kota lain Ibu kota Buenos Aires Merupakan wilayah dengan proporsi muslim terbesar Di negara Amerika Selatan tersebut Menelusuri kota terpadat kedua di Amerika Selatan itu Umat Islam memang tampak hidup nyaman Tanpa diskriminasi sosial Setidaknya terdapat 3 masjid yang tersebar di penjuru kota Dan selalu ramai Terutama saat Jumat Muslimahnya pun bebas berjalan-jalan dengan mengenakan jilbab Sebuah terobosan datang pada 2011 Ketika administrasi Kirchner Meloloskan undang-undang yang memungkinkan perempuan Mengenakan jilbab di depan umum Tanpa menghadapi penganiayaan Undang-undang itu memperluas kebebasan beragama Dan berekspresi di Amerika Latin Dan membantu komunitas muslim Untuk berintegrasi lebih baik Kedalam masyarakat Argentina Selain itu Muslimah Argentina juga dapat menggunakan foto berjilbab Untuk KTP nasional Pemerintah Argentina Berusaha memastikan warga muslim Bebas mengekspresikan agama mereka Tanpa menghadapi diskriminasi Selain fasilitas ibadah yang tersedia Mereka juga memenuhi kebutuhan pangan halal dengan mudah Restoran halal tersebar di penjuru kota Pemotong hewan halal pun tersedia Meski hanya satu Selain itu Pemakaman muslim pun tersedia untuk Muslim Buenos Aires Dan muslimin Argentina pada umumnya Lokasinya di pinggiran kota Buenos Aires Dengan izin penuh dari pemerintah Peningkatan populasi muslim di Argentina Diakui pusat kajian Islam di Argentina Centro de Estudios Islamicos Lembaga tersebut Lembaga tersebut fokus pada dakwah dan kajian budaya Islam di Argentina Lembaga ini menyebutkan Pada abad ini Agama Islam berkembang pesat di Argentina Indikasinya adalah dengan semakin banyaknya pemeluk agama Islam Dialog dua arah yang rutin antara umat Islam dan kelompok masyarakat lain dilansir oleh Republika.co.id Telah membantu mengurangi ketegangan dan rasa curiga serta berbagai tudingan negatif yang dilayangkan kepada umat Islam Peran kaum pendatang dari Timur Tengah Seperti Suriah dan Libanon Menjadikan dakwah Islam di Argentina Terlihat kian ramai Rah pendatang tersebut Banyak memperkenalkan Islam kepada penduduk Argentina Mereka bermigrasi ke wilayah Argentina Pada awal abad ke-20 Dan membentuk pemukiman di tengah-tengah penduduk asli Mereka hidup rukun dan damai Tanpa ada rasa curiga dan permusuhan Namun, jauh sebelum kedatangan kaum imigran Suriah dan Libanon ini Komunitas Muslim sudah terbentuk Kedatangan para imigran Muslim pertama ini Bersamaan dengan kedatangan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis Jumlah imigran Muslim terus bertambah Setelah Argentina menjadi wilayah koloni Spanyol Kehadiran Islam di Argentina Dapat dikaitkan kembali dengan penaklukan Spanyol Dan penjelajahan benua Amerika Pemukim Muslim pertama yang disebutkan adalah Moore Morisco Abad ke-15 yang menjelajahi Amerika bersama para penjelajah Spanyol Moore Morisco mengacu pada Muslim keturunan Afrika Utara dan Spanyol Yang dipaksa masuk Kristen setelah mempraktikan Islam secara terbuka dilarang Untuk menghindari penganiayaan Banyak yang melarikan diri dan menetap di Argentina Argentina melihat gelombang migran Arab lainnya Terutama dari Suriah dan Libanon Antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Dua masjid pertama di Argentina dibangun pada tahun 80-an Pertama, masjid milik komunitas syiah di Buenos Aires pada tahun 1983 Dengan dukungan dari kedutaan Iran Kedua, Masjid Al-Ahmad Yang kemudian dibangun oleh komunitas sunni pada 1985 Pusat kebudayaan Islam Raja Fahd Yang didanai oleh Arab Saudi Dibangun pada 1996 Ia merupakan kompleks masjid terbesar di Amerika Selatan Mencakup masjid, perpustakaan, dua sekolah dan taman Luas tanah yang dihibahkan pemerintah Argentina Untuk pembangunan masjid itu mencapai 34.000 meter persegi Masjid itu terletak di Palermo, Buenos Aires Argentina juga menjadi pusat atau markas organisasi Islam Amerika Latin Disingkat IOLE IOLE tercatat paling aktif dalam menyerukan pentingnya persatuan Islam di Amerika Latin Vincent Lovaso, peneliti di Konsilon Hemispheric Affairs Mengungkapkan Meskipun populasi Muslim Argentina Jauh dari negara mayoritas Muslim Muslim Argentina masih mengikuti nilai-nilai Islam Yang telah diturunkan selama beberapa generasi Muslim Argentina masih tetap optimis menjalankan keyakinan mereka secara bebas di seluruh negeri Kata Vincent Lovaso Ia juga mengatakan Banyak pejabat Muslim melihat Argentina sebagai lokasi ideal Dimana Islam telah memainkan atau bahkan menunjukkan peran positif Dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang tidak bias Kita doakan Islam makin berkembang di Argentina Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Chef Haryo Kurban tanpa batas Luaskan manfaat kurbanmu bersama BMH Di antaranya melalui program Dapur Dadakan Jadikan kurban Anda semua lebih bermanfaat Karena daging yang diterima para santri dan masyarakat pendalaman Tidak lagi dalam bentuk daging mentah Tapi olahan makanan yang siap santap Kapan lagi kita hadirkan kebahagiaan seperti ini untuk saudara kita yang membutuhkan Yuk segera berkurban di BMH Kurbanmu bahagiakan santri dan masyarakat pendalaman